Oke guys, ya terima kasih sama semangat pagi ya, disini saya akan jelaskan tentang bagaimana proses pembuatan Eco Puffing Block, ya kita lihat dari sebelah sini, kita lihat ini sudah jadi ya ini barusan ini ya, nah kayak seperti ini Ya Eco Puffing Block, jadi karena ini adalah Eco berarti kita ekologi ya, yang Puffing Block berarti biasa kita Untuk Puffing Block yang di tanah yang kita misalnya bangunan, ya supaya untuk landasan di ini, nah ini kayak seperti ini prosesnya Yang ini semuanya kalau kita lihat, seperti ini kan bisa dilihat kayak seperti ini Puffing Blocknya, nah ini petakannya dari seperti itu Nah nanti bisa Pak Ariefky jelaskan bagaimana proses pembuatan plastik yang biasanya itu menjadi sampah yang susah untuk diurai ya Bahkan sampai ratusan tahun, nah ini bagaimana kita mendaut ulang lagi ya, Puffing Block itu menjadi Puffing Block ini Mungkin Mama bisa mirahkan itu ke Pak Ariefky jelaskan Oh iya, terima kasih Bu Nah jadi ini plastik ini kalau kita biarkan di alam itu sangat mengganggu secara estetika, tidak enak dipandang mata Nah juga secara lingkungan ini merupakan lingkungan, karena sangat sulit sekali untuk dimuraikan, bisa sampai ratusan tahun di alam Maka kalau yang bisa meresahkan kita dengan pemandangan yang sampah diserahkan, kita coba memanfaatkan sampah-sampah plastik ini di botolak uah, sampah bekas binumi dan lain-lainnya Ini kita olah, kita manfaatkan kembali untuk menjadi barang-barang yang bermanfaat Ini bisa contoh jadi masukan yang contoh jadi masukan bisa nggak Ya ini, ini yang rencana kita mau masak kembali Jadi dari sampah-sampah ini kita kumpulkan, nanti kita bakar lagi Pak Kita bakar, nanti hasilnya akan seperti ini, seperti bubur, bisa tolong, dilihat Nah hanya nyetak sekalian aja lah Pak Jadi Ini yang sudah melelek Nah ini sudah bisa diolah, kalau sudah seperti ini Ini memudahkan kita untuk pengambilan dari tungku ke petakan Jadi kita peralatannya sangat sederhana sekali Pak Untuk tungkunya kita menggunakan drum bekas saja Satu drum, satu bisa jadi tungku, satu bisa jadi pancinya Seperti ini Pak Jadi kita hanya perlu dua drum Untuk jadi tungkunya Dan disini kita juga perlu beberapa peralatan resepti Yang wajib Pak Sarung tangan nanti panas Terus Masker itu penting karena ini asap plastik Asap mata Biasanya kita gunakan Jadi kenapa ruangan kita terbuka untuk pembuatan ini Karena udara bisa mengeluarkan asap-asap ini Pak Kita coba untuk kita cetak Ini tadi adonannya sudah siap Jadi kita kecilkan dulu apinya Biar prosesnya tidak berlangsung Kita gunakan sedikit oli bekas untuk melumasi cetakan Biar gampang keluar Jadi adonan ini tidak banyak lengket di cetakan Ini yang bikin kue ya Pak Ya Seperti buat adonan kue Jadi Selain plastik ada campurannya enggak? Kita plastik murni Pak Murni ya? Plastik murni Semuanya plastik murni Pak Jadi Ini bisa dikombinasikan Dengan beberapa bahan yang mempunyai kekuatan yang bagus Seperti kasir atau apa Tapi saat ini Kita bahan paku plastik kita melimpah Jadi kita gunakan plastik murni Ini pun nanti hasilnya juga bisa digunakan untuk di rumah-rumah Ada pun bentuk cetakannya Itu sesuai selera Pak Mau terus segi panjang Segi 6, segi 5 Atau bentuk bulat Seperti Pak Takung Seperti Pak Takung Itu sesuai dengan selera kita Ingin seperti apa Modelnya Modelnya Nah kita bahan bakarnya kita gunakan Kayu-kayu dari pohon-pohon mati Yang rawan bisa Tumbang ke arah rumah Jadi kita manfaatkan Pak Kalau kayu ini dibiarkan gitu busuk Takutnya rayapnya nyerang ke pemukiman Jadi kita manfaatkan untuk bahan bakar Kayu-kayu ini Kalau di sampah rumah tanda Itu kan bermasam-masam Yang sampah kering lah Ini kan seperti ada Pembalut, pempel Seperti itu bisa enggak ya Kalau disini kan tidak terlalu banyak Yang sebenarnya Sebenarnya kalau Sambah rumah tangga Seperti pembalut Pempel itu Itu Kita harus ada edukasi lagi Ke masyarakat Bahwa sebenarnya itu Kategorinya Limbah B3 Nah itu Itu memang Beda lagi Walaupun mungkin bahan-bahannya Ada beberapa Yang ini Tapi Pada dasarnya Pembalut ini Masihnya di Kategori Limbah B3 Dan itu Ada penanganannya Nah ini Oh ini udah keluar sendiri ya Oh jadi dari tadi Keluar sendiri ya Oh Oh iya ya Oh lepas sendiri dari cetakannya Oh gitu caranya Habis itu direndam di sebelah situ tadi Tindakan pak Oh Ini kan airnya panas pak Ini airnya hangat Takutnya Perubahan suhu antara Di luar dan di dalamnya Enggak stabil Oh gitu Jadi kejadiannya seperti ini Kalau terlalu ini Nah Akan meledak Produknya akan meledak Oh gitu Dan ini bukan jadi sampah Ini nanti kita hancurkan lagi Diolah lagi Oh iya 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 Jadi Ini bisa masih bisa kita manfaatkan lagi Kita hancurkan lagi Kita kecil potong kecil-kecil Ini berarti tadi coba cetakannya gimana Ambil kan coba Coba bentuknya kayak apa Cetakannya Nah kan tadi kan ngambang tadi Iya Oh iya Lepas sendiri dia Oke 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 Keluar biasa ya Oh iya iya Keluar dari plastik ini Oh gitu Terana ya Tapi Biasanya kita Kita rendam lagi Setelah dari cetakan keluar Kita rendam lagi Untuk Karena Proses bentar ini Panas yang di dalam cetakan Di dalam Puffing ini Masih Terus Berlangsung gitu Itu memudahkan Biasanya terjadi retak Reta atau gampang pecah Maka Tetap kondisinya Kita rendam dalam air Biasanya semalaman Kita rendam Satu malam Satu malam Jadi Benar-benar Kondisinya itu Dingin luar dalam Nah Kondisinya Jadi direndam di air sebelah sini tadi Satu semalam Hari satu malam Ini sebentar aja pak Ini untuk proses Untuk ngangkat dari cetakan Nanti dipindah pak Kita pindahkan Di kolam Kondisinya Kolam pendinginan pak Iya Iya Karena ini kolam apa Tempat perendaman sementara aja Untuk melepaskan Adonan ini Dari cetakan Proses selanjutnya Kita rendam Kita selesai Perendaman Hingga pengiringan Kita angkat Kita susun Di peringkat Pengiringan seperti ini Kita susun Setelah kita rendam Sama satu malam Kita susun Ini yang Hasilnya kemarin Nanti kita angkat pak Ini Ya Ini nanti kita angkat Sudah Sudah Tinggal Bisa dicontohkan Diambilnya Diangkatnya Seperti apa Pengiringan berapa lama Tidak lama sih buka Ini kan plastik Ya Sal panas Sudah kering Ini Bisa di Gimikan Ringan ya Ringan pak Jadi Kalau kami Lihat Ngapung dia pak Ngapung Ngapung dia Jadi tidak tenggelam Padat pak Tidak ada yang rongga Karena kalau Kita biarkan Biasanya Ngembung Ada yang ngembung Di dalamnya kosong Ini guys Cakep kali guys Jadi kalau Kayak gini guys Tidak ada lagi Sampah plastik Yang ada di seputaran kita Dan bisa dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Ya guys Luar biasa Ini termasuk yang Kita Sampaikan ke Teman-teman Guys Semua disini Bahwa semuanya Kita berusaha Untuk menjaga lingkungan Dengan sebaik-baiknya Ya Guys Nanti kita Kita lihat Bagaimana kita Manfaatkan Dimana saja Kita bisa pasang Kemarin Di kantor ya Dipasang Di kebun ada juga Oke Kita kesana Ini guys Kita lihat Bawasannya Paving block Itu juga Bisa dipasang Disini Ini Kita lihat juga Untuk di kebun Ini bisa dipasang Seperti ini Ini juga Dipasang Dimana kita Saat ini Juga Cukup jadi Indah kan Lumayan dengan Pasangan Paving block Seperti ini Kita lihat Ya kan Bun kita pun Juga jadi Cantik ya Gara-gara Ada Paving block Ini juga Untuk kita lihat Dengan ini Tidak jadi Pasangan kita Tidak jadi Pecek Bagaimana Untuk jalan kita Kan gitu kan Kalau ini semen Kan itu kan Bisa ini semen Seperti ini Seperti ini Nah disini Ini adalah Paving block Kan bisa juga Seperti itu Jadi Gimana Pak Ribi Jadi Paving block Paving block Ini tidak Monoton Untuk Infrastruktur Jalan Jadi Untuk pertamanan Pun juga Bisa kita Gunakan Pak Jadi Terapian Lagi Jadi Terapiannya Pun Lebih Enak Daripada Kita Menggunakan Kemen block Ini Apabila Ada yang Kita Satu Dua Gitu Bisa kita Ganti Oke Luar biasa Memanfaatkan parang limbah Betul Bermanfaat Yang bisa menjadi masalah Bagi lingkungan Itu Sekarang Jadi Bermanfaat Bagi Hidupan Kita Oke Oke Jadi Eco Paving block Itu Selain Untuk Pondasi Untuk Sebagai Di tempat Jalan Kita Bisa Gunakan Sebagai Pondasi Polybag Polybag Biasanya Mempunyai Umur Yang Tidak Terlalu Panjang Kita Gunakan Paving block Kita Susun Sebagai Dinding Untuk Tempat Media Tanaman Jadi Media Tanaman Tidak Akan Kemana Mana Nutrisi Tanaman Pun Terfokus Di Media Ini Media Ini Tidak Lari Tidak Akan Keluar Ke Mana Mana Karena Sudah Tertahan Oleh Paving Block Oke Luar biasa Berarti Banyak Sekali Manfaatnya Ya Guys Luar biasa Selain Kita Di Taman Jika Ditasar Kita Bisa Untuk Seperti Ini Jadi Hari Ini Kita Akan Melakukan Pemasangan Eko Paving Block Yang Kemarin Sudah Kita Cetak Jadi Hari Ini Lokasinya Sudah Kita Siapkan Dan Ini Ada Dinding Untuk Penahannya Dari Semen Jadi Biar Tidak Bergerak Lagi Terus Lantai Untuk Fondasinya Kita Taburkan Pasir Untuk Bisa Mempermudah Kita Dalam Penyetelan Ketinggian Permukaan Dari Eco Paving Block Ini Jadi Apabila Ada Kondisi Eco Paving Block Yang Sedikit Agak Tipis Maka Akan Kita Tutup Kita Tutup Kita Tahankan Lalu Kita Pasangkan Sesuai Tating Minyak Seperti Pak Jadi Nanti Hasilnya Juga Akan Rapi Setelah Semuanya Tertutup Biasanya Ada Yang Bagian Bagian Tertentu Yang Kosong Yang Setengah Ini Kita Siapkan Juga Yang Dalam Bentuk Setengah Tapi Kita Cetakan Satu Cuma Dalam Cetakan Itu Di Dasarnya Itu Kita Buat Satu Tempat Yang Tersekat Jadi Pada Saat Dingin Kondisi Eko Puffing Block Sudah Jadi Dua Terbelah Jadi Kita Motong Lagi Oke Mantap Luar Semuanya Bisa Terpasang Rapi Tertutup Nah Setelah Ini Semuanya Terpasang Biasanya Kita Taburkan Pasir Untuk Mengisi Selah Selah Dari Ini Jadi Oke Sampai Yang Ada Menjadi Yang Lebih Berguna Yaitu Dengan Kita Darulah Sampai Plastik Semuanya Guys Saya Sampaikan Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Mamak Si Hero P Si 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 Terima kasih.